Selamat pagi teman-teman Jumpa lagi dengan Andik Putra Di video kali ini Di video kali ini saya ingin Melanjutkan video yang kemarin teman-teman Yaitu mereview Honda Civic VTi Tahun 98 Jadi kemarin sudah Proses pengecatan Dan sekarang akan kita Review sebentar Apa saja Kekurangan, kelebihan Minusnya apa saja Namun sebelum kita mulai videonya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini Yang ada tulisan merah Silahkan di klik Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan Notifikasi terbaru Video-video terbaru dari channel Andik Putra Oke tanpa berlama-lama Langsung saja kita review mobilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Ini adalah penampakan Honda Civic tahun 98 Civic VTi Dari bodinya cukup mulus Karena habis dicat teman-teman ya Pertama kita lihat bagian lampu Sedikit kusam Ini perlu dipoles juga Yang sebelah kanan juga Dan disini ada bekas dengkulan yang belum dibersihkan Kemudian kita lihat bagian ukuran bandnya Ini masih menggunakan band standar Velgnya menggunakan velg lenser Dengan ukuran 75 Ketebalan 65 Dan menggunakan ring 14 Nah untuk bagian belakang ini Di atas batonnya ada sedikit variasi Type R atau tipe R Nalpotnya menggunakan nalpot standar Untuk bagian yang lain Keliling-kelilingnya semua oke Karena baru dicat Jadi bodinya full Mulus Alias skin celong Ini untuk lampu sen Sudah kusam Oke kita lihat bagian dalam Cuma kita lihat dulu Disini remote-nya tidak ada Jadi kuncinya harus menggunakan Kunci manual teman-teman Oke teman-teman ini adalah Sekilas penampakan bagian dashboard depan Oke kita masukkan dulu kuncinya Jadi untuk interiornya ini Sesuai dengan interior warnanya Jadi semua menggunakan warna hitam kulit Cuman disini jobnya sudah pada retak-retak Dan ada beberapa yang sudah koyak teman-teman Ini door trimnya juga sudah pada pudar warnanya Jadi harus diganti kulitnya satu set Nah ini ada sobek disini Sampai keluar busanya teman-teman ya Ini harus diganti Dan bagian belakang juga sudah luka-luka Alias sobek-sobek Untuk bagian handle Nah ini ada tepi lepas teman-teman Jadi nanti akan saya pasang Dan dirapikan Oke teman-teman Untuk bagian interiornya Yang pertama kita Ini setirnya Sudah diganti Menggunakan setir sparko Setir racing ya teman-teman Dan speedonya Ini sudah menggunakan cover ya Ganti anti covernya Teman-teman ya Model transport Kemudian sisi sebelah kiri Oke sisi sebelah kiri ini Ada tombol-tombol AC Tapnya sudah tidak berfungsi lagi Tidak nyala Kemudian jam dan kisi-kisi AC Sebelah kiri sudah Ada bolong teman-teman Sudah tidak ada lagi Dan kisi-kisi yang atas Masih komplit Kemudian sebelah kiri Ada laci Nah laci ini Sudah Bagian bawah ada asbak Kemudian Ada untuk menuman Pindahan giginya Karena menggunakan transmisi otomatik Cuman kalau untuk Civic VTI ini Simple teman-teman Jadi P Parkir Mundur Netral D dan L Jadi disini ada dua aja Kenapa disini ada dua Karena Civic VTI ini Sudah menggunakan Khusus yang otomatik Ini gearboxnya Sudah menggunakan CVT teman-teman Jadi karena CVT Dia tidak ada Perpindahan gigi Atau Entahkan seperti Lenser Atau yang lain Jadi cukup dua Dia sudah otomatis Dengan Mengikutin Kecepatan mesin Nah ini Untuk settingan Ekonomi Normal Dan sport Jadi dia ada Settingannya Teman-teman Jadi mau kita irit Mau normal Atau mau Kenceng Setingan sport Kemudian HM Dan ini Lanci Kemudian Di atas Ada Pfizer Tidak ada Kacanya Kalau Honda Accord Ada Kacanya Sebelah kiri Tidak ada Teman-teman Pesong Kemudian Untuk atapnya Di lampu Kalau tidak Tidak nyala lagi Teman-teman Lampunya ya Oke Kemudian atapnya ini Lumayan bersih lah ya Jadi tidak ada bekas Air masuk Atau bocor Oke Untuk Untuk penampakan Jok belakangnya Lumayan Sobek-sobek Teman-teman ya Jadi perlu Dibenahi Perlu diganti Kulitnya ya Karena ini Mobil lama Ini sudah Waktunya Untuk Di Perbaiki Joknya Jadi teman-teman Mobil ini Nanti Rencana Mau kita Jual Dan perkiraan Dengan harga Di bawah 20 juta Teman-teman Dengan kondisi Seperti ini Dengan harga Di bawah Juta itu Jadi teman-teman Jangan Berpatokan Dari harganya ya Tapi lihat Kondisi Fisiknya Perbaikannya Dan Pajaknya Jadi mobil ini Pajaknya Dan platnya Sudah mati Jadi perlu Diganti plat Kemudian Kemudian Interiornya Perlu Diperbaiki Lagi Oke Ini adalah Tampilan Mesinnya Karena ini baru Keluar dari Bengkel cat Jadi Belum sempat Kita rapikan Teman-teman Termasuk Interior Joknya Dan Bagian Kebersihan Mesinnya Teman-teman Ini masih Kotor banget Mesinnya Oke Jadi Mesin ini Menggunakan Mesin D15B Dengan CC 1500 Dan Dia sudah Menggunakan VTEC Teman-teman Ini sensor VTEC Sudah Karat Jadi Sudah Menggunakan VTEC Injeksi Dan Sudah Menggunakan Di dalam Sana Ada ABS Ini VTEC Kemudian Covernya Sudah Diganti Arusnya Disini Ada VTEC Radiator Sudah 2 Play Baterainya Masih Bagaimana Kecil Ini Bagasinya Banser Ada Dongkrak Ada Segitiga Pengaman Ada Cuman Disini Disini Speakernya Kosong Di Kiri Kanan Tidak Ada Speaker Kabelnya Yang Tidak Kabel Speaker Ini Kabel Speaker Tidak Ada Oh Ya Ini Kabel Jumper Saya Pinjem Nanti Saya Kembalikan Semuanya Punya Oke Teman Teman Demikian Review Singkat Honda Civic VTi Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Buat Kita Jangan Lupa Like Apabila Teman Teman Suka Dengan Video Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh